Hai sahabat holosehat, bagaimana kabar anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Wulandari Apakah ada dari anda atau orang terdekat anda yang pernah mengalami keracunan makanan? Biasanya, jenis makanan apa ya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan? Lalu, apa dampak keracunan makanan ini terhadap tubuh? Sebelum membahas lebih lanjut, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari channel ini ya Keracunan makanan terjadi akibat dari mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, rusak, hingga mengandung racun Biasanya, makanan telah terkontaminasi oleh bakteri virus hingga parasit Gejala dari keracunan makanan ini umumnya seperti mual, muntah, lemas, kram perut, demam ringan, pusing, hingga diare Gejala yang muncul bervariasi tergantung dari apa penyebabnya Lamanya gejala muncul juga berbeda-beda Di antaranya, 1 jam hingga beberapa hari setelah tubuh terkontaminasi Selanjutnya, ada beberapa gejala lain yang timbul lebih parah Seperti diare lebih dari 3 hari, demam tinggi, kesulitan melihat atau berbicara, hingga mulut kering Setidaknya, ada 3 penyebab seseorang dapat mengalami keracunan Di antaranya adalah akibat bakteri, parasit, dan virus Umumnya, keracunan makanan lebih sering terjadi akibat dari bakteri Beberapa di antaranya adalah seperti E. coli, Listeria, dan Salmonella Untuk parasit sendiri, toksoplasma menjadi parasit yang lebih umum terlihat dalam kasus keracunan makanan Mungkin Anda sering mendengar ya mengenai toksoplasma ini Parasit dapat hidup di saluran pencernaan tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun Biasanya, efek samping serius dari toksoplasma ini lebih sering terasa pada seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah Serta wanita hamil Virus juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya keracunan makanan Sebagai contoh, virus hepatitis A Virus hepatitis A merupakan salah satu virus yang dapat ditularkan melalui makanan Lalu, bagaimana makanan dapat terkontaminasi dan membuat keracunan Setiap makanan akan mengandung patogen Namun, biasanya patogen akan mati ketika melalui proses masak karena dipanaskan Dengan begitu, makanan mentah terkadang lebih rentan menyebabkan seseorang mengalami keracunan Jika tidak diproses dengan baik Hal ini juga bisa diakibatkan oleh kebersihan yang kurang baik Tidak mencuci tangan saat memasak atau mengolah makanan Juga bisa menjadi penyebab Anda mengalami keracunan makanan Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mengalami keracunan Namun, yang lebih beresiko mengalami keracunan ini Seperti wanita hamil, orang dengan lanjut usia, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, hingga anak-anak Beberapa kasus keracunan makanan tidak membutuhkan pengobatan dan akan sembuh dengan sendirinya Namun, beberapa kasus yang parah pasien memerlukan tindakan medis Jika keracunan makanan yang Anda alami cukup menimbulkan gejala yang parah Sebaiknya Anda segera mengunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat Selanjutnya, setelah keracunan makanan terjadi Pastikan Anda minum air yang cukup dan jaga tubuh agar tetap terhidrasi Konsumsi buah-buahan, serta minum air kelapa untuk membantu memulihkan karbohidrat Serta memulihkan rasa lelah saat keracunan Itulah penjelasan mengenai keracunan makanan Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya Saya Dr. Wulandari, sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton!